Setelah dipicu foto-foto di pemakaman Nelson Mandela Desember lalu, rumor seputar retaknya hubungan pasangan Obama santer beredar di Indonesia. Apalagi setelah Presiden Obama kembali dari liburan keluarga di Hawaii hanya dengan kedua putrinya. Namun gosip ini tak laku di Amerika. Yang sempat dipersoalkan justru apakah biaya liburan Michelle Obama yang diperpanjang akan ditanggung oleh pembayar pajak. Memang sebagai hadiah ulang tahun Michelle Obama yang ke-50 17 Januari mendatang, Presiden Obama memberinya kesempatan berlibur bersama teman-teman terdekat, termasuk Oprah Winfrey. Selain itu Presiden Obama juga tengah mempersiapkan pesta khusus di Gedung Putih bagi sang istri. Berikut penjelasan wartawan majalah People yang mendapat wawancara khusus dengan Michelle Obama. Menurutnya, Ibu Negara sama sekali tak tahu apa yang direncanakan oleh Presiden Obama. Dalam wawancara dengan majalah People, Michelle Obama merasa semakin tenang dan percaya diri. Ia pun mengaku tidak anti dengan perawatan seperti botoks jika merasa memerlukannya di masa depan. Ia menyatakan semua perempuan punya hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan agar merasa nyaman dengan diri sendiri. Jurubicara Gedung Putih menolak memberi detail informasi lebih lanjut terkait pesta untuk Ibu Negara Amerika ini. Namun Michelle Obama menyatakan ingin menggunakan sorotan media atas ulang tahunnya, guna mengajak kaum perempuan, usia berapapun, agar hidup lebih sehat, termasuk dengan berolahraga. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOI.